Mengawali kariernya sebagai peragawan, Ari Wibowo sukses di panggung hiburan. Ia menjadi idola para wanita karena ketampanannya. Pria kelahiran Berlin, Jerman pada tanggal 26 Desember tahun 1970 ini, adalah anak bungsu dari pasangan Wibowo-Wirjo di Projo dan Sibyl Olman. Ia mempunyai darah keturunan campuran Indonesia-Jerman. Pria yang biasa di Sapa Ari ini mempunyai seorang kakak perempuan, bernama Ira Wibowo yang juga berprofesi sebagai aktris tanah air. Sebelum menetap di Indonesia, Ari tinggal di Jerman selama 10 tahun. Sejak usia 7 tahun, aktor tampan ini sudah menguasai seni bela diri karate. Tetapi setelah beberapa tahun tinggal di Indonesia, ia mulai menekuni taekwondo hingga mendapatkan gelar sabuk hitam. Saat ia masih memegang sabuk putih, Ari pernah meraih juara tiga pada kejuaraan taekwondo sejakarta dengan lawannya pemegang sabuk merah. Pria yang pernah berperan dalam sinetron dera deru ini, adalah bapak dari dua anak laki-laki, Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Kedua anaknya ini adalah hasil dari pernikahannya dengan Inge Anugrah pada tahun 2006. Memulai karirnya di dunia modeling saat ia berumur 17 tahun, pekerjaan pertama Ari adalah ketika ia dipercayai untuk memperagakan karya perancang dunia tersohor, Pierre Cardin, perancang dari Perancis. Berkat penampilannya, Ari dibanjiri tawaran untuk pemotretan. Pada saat itu, ia laris sebagai peragawan, foto model, bintang iklan majalah, dan bahkan Ari ditawari peran di film layar lebar. Ketampanan dan bibirnya yang terlihat seksi membuat para wanita terpesona. Debut film pertamanya adalah dengan film yang berjudul Valentine Kasih Sayang Bagimu pada tahun 1989. Dan ia dipasangkan dengan pemain-pemain yang sudah ada di hati remaja-remaja pada saat itu, seperti Sofia Lachuba, Dian Mitami, Karina Suwandi, dan Thomas Georgie. Disusul dengan beberapa judul film lainnya yang ia bintangi, Pengantin, Aku Rindu, Pesta, Si Manis Jembatan Ancol, Sepuluh, Langit Biru, Tujuh Perdua Puluh Empat, dan This Is Cinta. Ari juga sempat berperan dalam sebuah film dari negara jiran, Malaysia, yang berjudul Andartu Terlampau 21 Hari Mencari Suami. Selain di dunia perfilman, nama Ari Wibowo juga laris di kalangan produser-produser sinetron Indonesia. Judul-judul sinetron yang sukses ia bintangi yakni, Deru Debu, Jaki, Impian Dewata, Badai Pasti Berlalu, Mawar Melati, Binar Bening Berlian, Separuh Aku, dan yang terbaru, Anak Langit. Tak puas berkarya di dunia seni peran, Ari sempat merilis album di tahun 1999 bersama grup vokal yang dibina oleh dirinya, Ari Sinasale, Surya Saputra, dan Johandi Yahya yang diberi nama Cool Colors. Album itu diberi nama satu yang pasti. Tahun 2013, Ari terjerat kasus. Ari yang menabrak seorang kakek yang bekerja sebagai penguras saluran yang sedang menyeberang jalan hingga tewas. Sebelum akhirnya dibebaskan dari hukuman, Ari sempat dinyatakan sebagai tersangka dan akan dijerat pasal 310 ayat 3 dan pasal 106 ayat 2 tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Namun, bukti menyatakan Ari sudah berkendara di jalur yang benar dan kejadian itu adalah benar sebuah musibah. Ari bertanggung jawab penuh atas kecelakaan itu, ia membayar semua biaya rumah sakit. Tahun 2015, Ari memutuskan untuk vakum di dunia berakting dan beralih ke dunia bisnis, tepatnya bisnis kuliner. Mengaku dirinya memang suka makan, ia membuka restoran bernama Uncle Mouse yang menyajikan makanan Asian dan Western. Ia juga mempunyai toko roti yang diberi nama Francis. Pada tahun 2017, dirinya meluncurkan produk baru yang ia kerap promosikan melalui akun Instagramnya, sebuah produk keripik singkom premium dan sehat miliknya yang diberi nama Royal Roots. Keluarga orang tua, Wibowo Wirjody Projo dan Sibyl Olman. Saudara, kakak Ira Wibowo Istri, Inge Anugrah, 2006 sekarang. Anak, Kenzo Wibowo, Marco Wibowo Karir Diskografi Album Satu Yang Pasti, 1999. Bersama Cool Colors Filmografi Valentine Kasih Sayang Bagimu, 1989. Pengantin, 1990. Aku Rindu, 1991. Pesta, 1992. Si Manis Jembatan Ancol, 1993. 10, 2009. Andartu Terlampau, 21 Hari Mencari Suami, 2010. Film Malaysia, Langit Biru, 2011. 7 per 24, 2014. Dis Is Cinta, 2015. Sinetron Keluarga Fandanu Derudebu, tahun 1994 sampai tahun 1996. Jaki Impian Dewata Badai Pasti Berlalu, 1996. Terlanjur Sayang Perjalanan Tersanjung I, tahun 1998 sampai tahun 2005. Tersanjung II, tahun 1998 sampai tahun 2005. Janji Hati Dewi Nirmala Tujuh Dewi dan Cinta, Satu Dewi dan Cinta, Dua Harga Diri, Satu Harga Diri, Dua Cinta Berkalang Noda Dia Seandainya Rahasiaku Aku Bukan Aku Suami dan Suamiku Putri, 2007. Mawar Melati, 2010. Arti Sahabat, 2010. Binar Bening Berlian, 2011. Separuh Aku, 2012. Jodohku, 2013. Detak Cinta, 2014. Rein, 2015. Anak Menteng, 2015. Anak Langit, 2017. Iklan Minak Jingo International Ovali Maskulin Fatihun Berlian.